Intro Saat ini banyak di media sosial yang mengatakan jika buah plam baik yang telah dikeringkan atau sudah dalam bentuk jus botolan bisa membuat badan menjadi lebih langsing. Tetapi apakah benar demikian? Secara umum, plam sangat aman untuk dikonsumsi. Hal ini karena plam mengandung lebih dari 15 vitamin dan mineral. Dalam 100 gram plam terdapat 170 mikrogram zat besi, 9,5 miligram vitamin C, 1 gram serat, 157 miligram kalium, dan 275,5 mikrogram boron. Selain itu, plam juga mengandung vitamin B, fosfor, dan magnesium, dan sorbitol. Plam kini diklaim sebagai cerminan yang bagus untuk diet karena minim kalori. Hal ini karena dalam 100 gram plam hanya mengandung 30-40 kalori. Selain itu, plam termasuk makanan yang tinggi akan serat. Bahkan, plam kering mengandung kadar 7 gram serat untuk per 100 gramnya. Selain itu, plam memiliki gligamik yang redah, yang artinya tidak akan menaikkan keberdewa darah secara drastis. Anggapan lain, plam baik untuk diet karena kandungan gula sorbitolnya. Sorbitol memiliki sifat pencahar yang mampu membuat BAP Anda lebih lancar. Dilihat sekilas, plam tampak memiliki potensi untuk menurunkan berat badan. Tetapi, bukan berarti Anda bisa makan plam secara berlebih ya. Walaupun, plam minim kalori. Dengan banyak makanan plam, tetap akan menambah asupan gula dan hidrat yang tidak perlu. Sehingga tentu saja, tidak akan efektif membantu Anda untuk berdiet. Apalagi jika jus plam. Sebenarnya, jus buah plam memiliki kadar kalori yang lebih tinggi dibandingkan jus lainnya. Dalam, satu gelas jus plam tanpa gula mengandung 180 kilokalori. Sedangkan, jus ceruk dengan porsi yang sama hanya mengandung 45 kalori. Di samping meningkatkan kalori, terlalu banyak makan plam ternyata memiliki efek samping pada pencernaan Anda. Kandungan sorbitol dan serat plam dapat memicu produksi gas yang berlebihan pada lambung dan membuat perut Anda menjadi begah. Selain itu, sifat laktasit plam dapat menyebabkan diare jika tidak diimbangi dengan banyak minum air putih. Demikianlah ulasan mengenai apakah benar plam bisa melangsingkan badan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!